Assalamualaikum, kembali lagi di Roda Sejarah Channel yang mengulas tentang sejarah Indonesia Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Tunggu saja kita ke pembahasannya Sahabat sejarah tentu mengetahui 7 Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini Ya, mereka adalah Insinyur, Soekarno, Soeharto, Beje, Habibi, Bedorahman Wahid, Megawati, Susio Bambang Yudhoyono, dan saat ini Joko Widodo Namun sahabat sejarah pasti banyak yang masih asing jika mendengar nama Syafruddin Prawiranegara dan Asaat mereka berdua pernah menjadi Presiden Indonesia saat itu Agresi Militer Belanda II Syafruddin pernah menjabat sebagai Presiden dari PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 1948 beliau menjabat menjadi Presiden ketika Pemerintah RI di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II berlangsung dan berhasil menangkap Presiden RI saat itu Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dan saat di dalam tahanan Soekarno mengirim pesan rahasia lewat telegram pada Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera setelah itu dibentuk PDRI dan Syafruddin ditunjuk sebagai Presiden mengisi pemerintahan yang kosong pada saat itu tidak hanya mendapat izin dari Soekarno PDRI juga mendapat izin dari negara di dunia internasional setelah Agresi Militer Belanda II selesai Belanda pun menarik pasukannya dari Indonesia pada tanggal 13 Juli tahun 1949 PDRI pun diserahkan pada Soekarno yang kala itu telah dibebaskan Belanda akhirnya PDRI dibubarkan dan kembali pada pemerintahan NKRI dengan Soekarno sebagai Presidennya Syafruddin disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik oleh para Sejarawan Presiden yang selanjutnya adalah Asaat Beliau menjabat sebagai Presiden ketika Indonesia masih menjadi bagian RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 Belanda meyerahkan kedaulatan Indonesia ketangan Republik Indonesia Serikat hal itu memaksa Soekarno dan Hatta untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden di RIS sementara pemerintahan di Republik Indonesia kosong lalu Soekarno memberintahkan Asaat untuk menjadi Presiden RI pada masa jabatannya sebagai Presiden sementara di RI Asaat berperan penting sebagai pendiri Universitas Gajah Mada UGM yang merupakan kampus pertama yang sibangun negara RI namun masa kepemimpinan Asaat hanya bertahan kurang dari setahun Jabatan Asaat sebagai Presiden adalah perintah dari Soekarno dengan mengisi kekosongan pemerintahan namun seiring berakhirnya penjajahan Belanda Indonesia pun menuju kesetabilan politik Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional keduanya dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 seiring berlakunya NKRI masa jabatan Asaat pun berakhir negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta meski Asaat masih terbilang muda namun pria yang berasal dari Sumatera Barat ini dikenang sebagai orang yang amanah dalam memimpin di Sumatera Barat Asaat diberi gelar Datuk Mudo karena beliau menjadi orang yang bijak meski usianya terbilang muda itulah dua nama Presiden RI yang banyak orang belum mengetahuinya khususnya saya sebagai pelajar namun demikian kita tetap berhutang budi terhadap keduanya karena pernah memimpin Indonesia di masa-masa genting tadi ada kata RIS atau Republik Indonesia Serikat nah video selanjutnya saya akan membahas tentang berdirinya Republik Indonesia Serikat masak ayam dikuali ayamnya dari Taiwan jasa pahlawan tidak dihargai padahal harta dan nyawa rela dikorbankan selamat menikmati